ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Saya pernah melihat seorang da'i yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Berdasarkan kisah Nabi Musa ke Bukit Tursinah untuk ketemu Allah dan Nabi Ibrahim ke Palestine untuk ketemu Allah. Bagaimana membantah syubhahat tersebut. Ya entah sudah belajar kan? Kasyubuh syubhahat. Bantahannya dari dua sisi. Bantahan apa itu? Global dan terperinci. Bantahan globalnya yang mana yang muhkam? Ayat yang mengatakan Allah di atas langit itu, itu muhkam. Lebih dua ribu dalil. Dari Al-Quran dan Hadith yang menunjukkannya. Disepakata oleh para ulama itu muhkam. Jadi kalau ada yang begini, ini mutasyabih namanya. Itu tidak paham maknanya pun. Bilang saya, tidak paham maknanya. Tapi yang muhkam itu begini. Jelas ya? Itu paling mudah. Kemudian yang kedua ini, ucapan ini cuma kejahilan-kejahilan saja. Nabi Musa itu bukan pergi ke sana untuk melihat Allah. Dipanggil ke Bukit Tur untuk menerima perintah Allah. Jelas ya? Nah ini terkait dengan Nabi Ibrahim AS ke Filistin. Ini saya tidak tahu ya apa yang dia maksud. Tapi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah. Sama ya, mirip dengan Nabi Musa AS. Cuma memang di kisah Nabi Musa itu, ketika beliau sampai di Bukit Tur, memang beliau ada meminta, memohon kepada Allah supaya melihat Allah SWT. Itu lain ya. Jadi asal kedatangannya, itu karena memang Allah tetapkan waktu supaya dia datang. Ya, karena itu dikatakan dalam Al-Quran, وَلَمَّا جَاءَ مُسَلِ مِقَاتِنَا Begitu datang Musa kemiqot kami, وَكَلَّمَهُ رَبُّ Dan Rabbnya berbicara kepadanya. Terima kasih telah menonton!